Agel dari daun pohon gebang, mau diolah jadi apa ya? Eh by the way teman-teman tau gak apa itu agel? Satu lagi nih, keraginan karya anak bangsa yang mendunia. Tas cantik nan trendy yang terbuat dari olahan daun pohon gebang. Dengan sentuhan kreativitas dan seni yang tinggi, membuat daun pohon gebang juga memiliki nilai jual yang cukup tinggi loh. Bahkan tembus hingga ke negara Amerika dan Eropa. Wow keren banget, lihat gak kalah oke kan dengan merek kebuatan luar negeri? Eh hujan gerimis aja, ikan teri diasinin, eh jangan menangis aja, yang pergi jangan ditangisin, asik. Eh po Ipe seru banget ya ini. Ya iya Nyil, kalau ngelajut paling enak kan sambil nyanyi. Kalau gitu Unyil boleh request lagu gak po? Boleh boleh, kirim salam sekalian juga boleh Nyil. Pan menurut empo mah, 11-12 dia meradio. Po Ipe bisa aja nih. Loh loh loh, po itu apaan? Kok ngebul sih? Waduh, bolong datas empo. Unyil sih, ngajakin ngobrol aja. Kok jadi unyil sih yang disalahin? Uh, amsyong deh nih. Pohon gebang memang mudah kita temui. Salah satunya di daerah Klon Progo, Yogyakarta. Merupakan sejenis tanaman palem yang tinggi besar, mampu tumbuh hingga ketinggian 20 meter lho. Daunnya yang besar berbentuk kipas sering digunakan untuk kerajinan, terutama daun mudanya. Kemon, panen daun gebangnya. Ambil separuh dari daun yang masih menguncup, agar yang separuh lagi dapat mekar dan pohon gebang tetap berkembang. Pilah daun-daunnya menjadi helayan dan pisahkan dari tangkai daunnya. Nah, untuk membuatnya menjadi kerajinan seperti tas, daun-daun gebang ini harus dibagi menjadi beberapa bagian dengan pemapasan atau pembelahan. Dan yang akan digunakan adalah helayan yang paling tipis. Ini dia yang disebut agel, sejenis serat yang dihasilkan dari bagian dalam daun pohon gebang. Meskipun tipis, namun cukup kuat karena teksturnya mirip seperti plastik. Eh, agel belum bisa langsung digunakan ya. Karena mengandung cukup air, jadi harus dikeringkan dengan cara menjemurnya selama dua hari. Biar semakin menarik, agel juga dapat diwarnai lho. Mudah banget. Tinggal rebus agel kering ke dalam cairan pewarna yang sedang mendidih. Ayo, jemur agelnya lagi. Urai agelnya agar kering rata. Untuk kerajinan tas yang akan kita buat, agel akan ditenun terlebih dahulu. Menggunakan mesin tenun tradisional. Dan agar susunan agel terlihat lebih rapi, kombinasikan dengan benang ya. All right, hasil tenunan agelnya siap dibuat menjadi tas. Lapisi agel dengan busa lentur sebagai pondasi tas. Awal tahun 90-an, serat agel mulai dilirik kembali untuk digunakan menjadi berbagai macam produk dengan berbagai fungsi, seperti tas. Oke, lanjut lagi. Agel yang telah terlapisi bisa langsung kita susun nih. Eh, bukan hanya motifnya saja yang menjadi keunggulannya. Dalam proses produksi, harus benar-benar teliti dan rapi. Natural bag atau tas dengan bahan natural memang bukan sesuatu yang baru. Namun yang membedakan terlihat dari motif yang fashionable dan kekinian. Tidak hanya itu, setiap motif yang dibuat memang tidak terlalu banyak. Ya, bisa dibilang limited edition. Yang mana ya, yang cocok buat Aye? Nah, yang ini cocok nih sama Aye nih. Sosialita Bingits. Eh, 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 eh. Sampean itu enggak pantas pakai tas bagus kayak gini. Pantesnya pakai kantong kresek. Wujuk dah. Sampean itu udah berumur yang enggak cocok pakai yang model beginian. Waduh, bikin ubun-ubun air mendidih aja nih. Uh, uh, rasain nih. Uh, uh, biar tau rasa. Uh, uh, uh. Eh, 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 lihat jalan. Aduh, 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 tolong. Biarin, biar tau rasa. Mangkenye kalau ngomong jalan sebarangan. Uh, uh.